Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur atom dan sistem periodik unsur Pada materi kali ini ada dua kompetensi yang harus dicapai Yaitu kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan Untuk kompetensi pengetahuannya 3.3 Yaitu mengkorelasikan struktur atom berdasarkan konfigurasi elektron Untuk menentukan letak unsur dalam tabel periodik Sedangkan untuk kompetensi keterampilannya Yaitu menentukan letak unsur dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron Untuk indikatornya, indikator pengetahuan itu ada tiga Yaitu kata operasinya menyebutkan, kemudian menjelaskan Dan yang terakhir adalah menganalisis Sedangkan untuk indikator keterampilannya Yaitu menentukan, kemudian menggambarkan Yang terakhir mengurutkan Baik langsung ke materi Struktur atom Menjelang abad ke-19 Atom bukan lagi partikel yang tidak dapat dibagi lagi Melainkan atom itu mengandung sejumlah partikel subatomik Yang mana partikel subatomik tersebut ada tiga macam Yaitu proton, elektron, dan neutron Nah, di mana proton itu memiliki muatan positif Elektron memiliki muatan negatif Sedangkan neutron adalah netral Jadi ini yang semula atom itu dianggap Partikel yang paling kecil Ternyata di atom itu sendiri ketika diteliti lagi Masih ada yang lebih kecil lagi Yaitu proton, elektron, dan neutron Nah, menurut modal atom mekanika kuantum Elektron berada dalam orbital-orbital Dengan tingkat energi yang sama atau hampir sama Membentuk kulit atom Jadi, karena di dalam atom itu ada elektron Nah, ternyata elektron-elektron tadi itu Memiliki tingkatan-tingkatan Memiliki lintasan yang bertingkat-tingkat Tergantung apa? Tergantung energinya Di mana tingkat energi elektron di dalam atom Dapat dituliskan dalam bentuk konfigurasi elektron Jadi, untuk melihat tingkatan-tingkatan energi Dari elektron yang ada di dalam atom Itu bisa dilihat dari konfigurasi elektron Nah, ini Konfigurasi elektron itu menggambarkan penyebaran Atau susunan elektron dalam atom Di mana pengisian elektron pada kulit-kulit atom Memenuhi aturan-aturan tertentu Nah, ini bisa dilihat gambar Dari pada struktur tingkatan-tingkatan elektron Di mana pengisian elektron dalam orbital Dimulai dari subkulit dengan tingkat energi yang terendah Ketingkatan energi yang lebih tinggi Nah, jadi susunan elektron Pengisiannya itu dimulai dari kulit yang memiliki tingkat energi yang terendah dulu Itu bisa dilihat dari panah 1S Kemudian 2S Kemudian 2P 3S Kemudian dilanjutkan 3P 4S Dan seterusnya Ini mengikuti arah panah Mengikuti arah panah yang ada di gambar tadi Nah, contoh Tuliskan konfigurasi elektron atom 19K Dan 24CR Nah, ini bisa dilihat 19K itu jumlah elektronnya ada 19 Nah, kalau dihitung sebarannya Deretnya Ya, seperti yang ada di atas Nah, untuk melihat Deretnya nanti panjangnya sampai mana Nah, dengan menjumlahkan pangkat yang ada di atasnya Nah, pangkat Pangkat yang ada di atasnya itu Ketika dijumlahkan semuanya Kok sama dengan jumlah elektron Ya, berarti deretnya ya cuma sampai itu Nah, ini contohnya tadi 19K Berarti deretnya itu Hanya sampai ketika pangkat yang ada di deret tadi Itu dijumlahkan sama dengan 19 Itu bisa dilihat 19K Deretnya 2 Tambah 2 Tambah 6 Tambah 2 Tambah 6 Tambah 1 Totalnya 19 Pas, genap Nah, ini Pangkat itu Pangkat itu Ada aturannya S itu memiliki pangkat 2 Kalau seimbang ya Kemudian P pangkatnya 6 D pangkatnya 10 Nah, itu kalau Ketika seimbang Tapi ketika tidak seimbang Ya, berarti tergantung Berapa permintaan elektron Yang ada Contohnya yang 19K Tadi Yang terakhir Valensinya 4S pangkat 1 Nah, ini seharusnya S kan pangkat 2 Tapi berhubung Yang dimintanya 11 Sehingga S-nya cukup Pangkat 1 Kemudian Contoh lagi 24CR Nah, ini 24CR Berarti 1S kuadrat 2S kuadrat 2P pangkat 6 3S kuadrat 3P pangkat 6 4S kuadrat 3D pangkat 4 Coba kita hitung Coba kita hitung pangkatnya Berarti 2 ditambah 2 4 4 tambah 6 10 10 ditambah 2 12 12 tambah 6 18 18 tambah 2 20 Kurang 4 Tambah 3D pangkat 4 Sehingga totalnya 24 D ini seharusnya Pangkatnya 10 Tapi berhubung Yang diminta Hanyalah 4 Berarti Yang dipakai 4 Baik Yang selanjutnya Sistem periodik unsur Sistem periodik modern Tersusun berdasarkan Kenaikan nomor atom Dan Kemiripan sifat Jadi Unsur Itu disusun Dalam Sebuah Sistem periodik Berdasarkan apa Berdasarkan Kemiripan sifat Dan Nomor atomnya Ditulis dari Atom yang jumlah elektronnya Paling kecil Sampai ke atom yang jumlah elektronnya Lebih besar Seperti itu Kemudian Lajur horizontal Itu disebut sebagai Golongan Tersusun berdasarkan Kenaikan nomor atom Sedangkan Lajur vertikal Disebut sebagai Periode Tersusun berdasarkan Kemiripan sifat Itu Kemudian yang nomor Tiga Unsur golongan A Disebut golongan utama Sedangkan golongan B Disebut golongan Transisi Kemudian yang nomor Empat Golongan dapat Diberi tanda Nomor Satu sampai Delapan belas Berurutan dari kiri Ke kanan Selanjutnya Berdasarkan penomoran ini Golongan transisi Mempunyai Nomor Tiga Sampai Dua Belas Selanjutnya Sistem periodik Modern Terususun Atas Tujuh Periode Dan Delapan belas Golongan Yang terbagi Menjadi Delapan Golongan Utama Atau Golongan A Dan Delapan Golongan Transisi Atau Golongan B Nah ini bisa dilihat Ini tabel sistem periodik unsur Nah ini yang mendatar adalah golongan Golongan Satu A Dua A Diga B Nampi Dan seterusnya Sedangkan yang ke atas itu adalah Periode Periode dikasih Angka Satu Dua Tiga Empat Sampai Tujuh Ini Nah kemudian menentukan Periode dan golongan Pertama untuk menentukan golongan Kuncinya adalah Di Elektron valensi Ya Itu Nah elektron valensi itu Dimana elektron valensi itu adalah Terletak di S yang paling terakhir Itu adalah elektron valensi Contoh 12 Mg 12 Mg Itu memiliki deret 1 S Pangkat 2 2 S Pangkat 2 2 P Pangkat 6 3 S Pangkat 2 Nah disini S memiliki pangkat 2 Berarti golongannya adalah 2 Nah Golongannya 2 2 A atau B Nah ini kuncinya Kalau S saja Itu jelas A S kemudian B Dia A Tapi kalau S dengan D Itu adalah B Jadi Kalau selain S dan D Itu adalah A Ini Kemudian blok P Nah ini Deretnya P itu adalah Jika S ditambah P Dia akan menghasilkan golongan A Ini 15 P 1 S 1 S pangkat 2 2 S pangkat 2 2 P pangkat 6 3 S pangkat 2 3 P Pangkat 3 Nah ini Kita lihat S yang paling terakhir Itu memiliki pangkat 2 Ditambah dengan Ya ditambah dengan Ya Subkulit yang berikutnya Subkulitnya P Berarti Berarti P disini Pangkatnya adalah 3 Berarti S pangkat 2 Tadi 2 nya ditambahkan P pangkat 3 Berarti 2 tambah 3 Menjadi 5 A atau B Pokoknya Kalau ada S ko Plus B Berarti dia adalah A Nah ini Yang selanjutnya adalah Menentukan periode Periode ditunjukkan Dengan nomor kulit Yang paling besar Dari 1 sampai 7 Nah ini Periode itu Dilihat dari Koefisien yang menempel Pada valensi Yang menempel pada valensi Contoh Tentukan periode Dan golongan atom berikut Unsur dengan nomor Atom 11 Konfigurasinya 1 S pangkat 2 2 S pangkat 2 2 B pangkat 6 3 S pangkat 1 Nah ini N sama dengan 3 Nah periode nya Berarti periode itu Dari S yang paling akhir Angka yang menempel Pada S paling akhir Disini 3 S Berarti periode nya Adalah 3 Untuk Golongan nya Dilihat dari Pangkat S yang Paling luar Ditambah dengan Pangkat dari Setelahnya S Kalau ada Tapi kalau tidak ada Dari S itu sendiri Nah disini Berhubung disini S yang paling luar Berarti S nya pangkat berapa 1 Berarti golongan 1 A Kemudian unsur GA Dengan nomor atom 31 Konfigurasinya 1 S pangkat 2 Dan seterusnya Sampai terakhir 4 S pangkat 2 3 D pangkat 10 4 P pangkat 1 Bisa dilihat Disini S yang paling terakhir Itu memiliki Koefisien 4 Yang menempel di S paling terakhir Itu kan 4 Koefisiennya 4 Berarti Periodenya adalah 4 Golongannya Berapa Golongan itu Diambil dari S yang Pangkat S yang Paling luar Ditambah Pangkat Yang paling Akhir Yang paling Luar Sepulit yang Paling luar Disini 4 P pangkat 1 Berarti 4 S pangkat 2 Ditambah 4 P pangkat 1 Pangkat 2 Ditambah Pangkat 1 Berarti 3 S Dan P Itu A Berarti Golongan 3 Kemudian Unsur SC Dengan Nomor Atuk 21 Konfigurasinya 1 S pangkat 2 2 S pangkat 2 Sampai 4 S Pangkat 2 3 D Pangkat 1 Disini Periodenya Kita lihat S yang Paling luar Itu memiliki Koefisien 4 Berarti Dia periodenya 4 Nah Kemudian Golongannya Ini pakatnya S ditambah Subkulit Yang paling luar Berarti pakatnya S itu 2 Subkulit yang paling luar Pakatnya 1 Berarti 2 Tambah 1 3 A atau B Golongan A atau B Pokoknya Kalau S ditambah D Itu akan Menghasilkan B Selain itu A Berarti Disini Golongan 3 B Dan yang Nomor 4 Unsur Fe Dengan Nomor Atom 26 Konfigurasinya 1 S Pangkat 2 2 S Pangkat 2 Dan Seterusnya Sampai 4 S Pangkat 2 3 D Pangkat 10 Disini Kita lihat S Yang paling luar Memiliki Koefisien 4 Berarti Periodenya 4 Kemudian Pangkat Dari S Yang paling luar Itu adalah 2 Ditambah Pangkat Kulit Yang paling luar 10 Berarti 10 Ditambah 2 12 Perlu diketahui Bahwasannya Apabila Jumlah Dari Kulit Terluar Itu Lebih Daripada 8 Maka Akan Dibulatkan Menjadi 8 Jadi Misalnya Yang disini Kan 2 Tambah 10 12 Maksimal Itu adalah 8 Berarti Dimasukkan Ke 8 Misalkan Lagi S Pangkat 1 D Pangkat 8 Berarti 9 Berarti Kalau Pangkat 9 Tetap Dibulatkan Menjadi 8 Kemudian Disini A B S Dan D Jelas Dia Termasuk Golongan B Berarti Golongan 8 B Baik Sekian Pembahasan Pertemuan Kali Ini Selamat Belajar Dan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Jepang